Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini mau sharing lagi terkait ketanaga kerjaan Jadi kali ini saya kaitkan dengan tahun politik Yaitu tentang pilihan politik atau pandangan politik Nah ini tidak jarang kita temui di tempat kerja Atau di lokasi-lokasi pekerjaan Bahwa banyak dari kita Bahkan mungkin teman kita, sahabat kita atau saudara kita itu Yang memiliki beda pandangan politik Nah, kaitannya di tempat kerja mungkin akan ditemui Atau ada terjadi peristiwa bahwa Apakah nah bos Anda memiliki pandangan politik tertentu Sedangkan Anda berbeda Dan itu diketahui Maka bisa-bisa Anda dipecat Nah, sebenarnya Pemecatan karena beda pandangan politik itu Seperti apa sih? Kita mau bahas itu ya Mari kita lanjut supaya lebih betil Nah, kita harus lihat dasar hukumnya dulu ya Tentu saja di Undang-Undang Ketanaga Kerjaan Atau Undang-Undang No.13 tahun 2003 Kita akan lihat di pasal 153 ayat 1 huruf I Undang-Undang Ketanaga Kerjaan Jadi dia berbunyi seperti ini Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan Karena perbedaan paham, agama, aliran politik Suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status berkahwinan Nah, jadi sudah jelas Konstitusi atau Undang-Undang melindungi setiap pekerja Katakanlah terdapat perbedaan pandangan politik Jadi karena kita berbeda pandangan politik Perusahaan tidak bisa serta-merta memecat kita Contohnya, bos Anda punya pandangan politik memilih calon A Sedangkan Anda berbeda Anda memilih calon B Nah, bos Anda tahu nih Anda memilih calon B Maka dia akan menggunakan alasan itu Untuk memecat Anda Nah, itu tidak bisa Jadi jangan khawatir Bahwa apabila itu terjadi Maka bos Anda bisa Anda atau pemecatan Anda bisa Batal demi hukum Nah, jadi Jangan khawatir tentang perbedaan pandangan politik Nah Tetapi jangan juga melakukan kampanye di dalam Lingkungan pekerjaan Karena jelas itu akan menunjukkan Anda Seorang yang tidak profesional Nah Pertanyaannya selanjutnya Kalau sudah di PHK Karena faktor itu Apa yang harus dilakukan Ya kan Karena sudah di PHK Meskipun Undang-Undang melindungi Ya Anda laporkan Anda laporkan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh bos Anda Dengan memecat Anda Karena perbedaan pandangan politik Ke dinas tenaga kerja setempat Atau tempat domisili Perusahaan Anda berada Maka Kalau sudah dilaporkan Minta Untuk dilakukan Mediasi Mediasi batal Anda bisa lanjut Bahkan Anda bisa langsung minta ke PHI Untuk penetapan Dan Anda minta untuk dibekerjakan kembali Nah Itu langkah yang bisa Anda lakukan Tetapi pada faktanya Seorang pengusaha Jika dia memecat pegawainya Karena Perbedaan pandangan politik Itu tidak diperbolehkan Ya Jadi Itu saja dari saya Siapapun pilihan Anda Tidak ada masalah Yang penting Jangan kampanye di kantor Seperti itu Jangan Menjelek-jelekan Lawan politik Yang Anda pilih Seperti itu ya Tetap dijaga profesionalisme Dan kesantunan Dalam bekerja Itu saja dari saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih